Intro Hai warga gadget, jumpa lagi sama gadget pro. Kali ini, kami bawain video review Redmi 8A yang harganya murah untuk kelas menengah ke bawah. Smartphone ini merupakan entry level terbaru yang telah diresmikan masuk ke Indonesia sejak beberapa hari yang lalu. Dan tentunya, smartphone ini mengalami perubahan dari seri sebelumnya dengan pembekalan spek baterai jumbo yang kapasitasnya mencapai 5000 mAh. Sebelum kami lanjut, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan informasi menarik seputar gadget setiap hari. Mengenal layar Redmi 8A Redmi 8A dihadirkan dengan layar IPS yang cukup lebar ketimbang Redmi 7A. Smartphone ini memiliki lebar layar 6,2 inci dengan resolusi HD+, sedangkan terdahulunya memiliki 5,45 inci. Selain itu, Redmi telah mempercantik layar 8A ini dengan poni layar yang berbentuk waterdrop dan pada bagian bawahnya terdapat tulisan nama brand yaitu Redmi. Berali pada kamera Redmi 8A Pada bagian belakang bodi smartphone ini terdapat satu kamera dan satu LED flash yang disusun secara vertikal. Kamera belakang Redmi 8A memiliki resolusi 12MP dengan merek lensa Sony IMX363 yang memiliki bukaan f1,8. Kamera belakang Redmi 8A ini juga sudah memiliki fitur HDR. Kemudian untuk kamera depan atau selfie kamera pada Redmi 8A yaitu memiliki lensa resolusi 8MP. Berali pada performanya, Redmi 8A masih menggunakan performa kinerja chipset yang terbilang tetap sama seperti pendahulunya yaitu Qualcomm Snapdragon 439. Kemudian untuk CPU-nya menggunakan octa-core Cortex-A53 dengan konfigurasi 2-inti-core yang diantaranya memiliki kecepatan 1,95GHz dan 1,45GHz. Kedua prosesor tersebut juga telah dapat bekerja di GPU Adreno 505. Redmi 8A memiliki 2 varian RAM yaitu 2GB dan 3GB sedangkan memori internalnya 32GB yang bisa ditambah dengan memori eksternal hingga 512GB. Nah, yang menjadi keunggulan dari smartphone ini yaitu dibantrol dengan harga 1 jutaan yang terdapat baterai kapasitas besar hingga 5000mAh dan dilengkapi dengan fitur pengisian cepat hingga daya input 18W. Uniknya lagi, smartphone Redmi 8A telah menggunakan USB Type-C yang merupakan penyematan fitur yang lagi tren di smartphone masa kini. Berali soal harganya, smartphone Redmi 8A dengan RAM 2GB dan memori internal 32GB dibanderol seharga 1,37 jutaan. Sedangkan untuk RAM 3GB dan memori internal 32GB dibanderol seharga 1,47 jutaan. Baiklah, mungkin hanya itu saja review spek dan harga yang kami sampaikan untuk spek lebih lengkapnya mengenai Redmi 8A simak tabel berikut ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.